Cerita novel reinkarnasi dokter jenius, wis langsung aeiki ceritane, sawer dong. Bab 1661, dan selama Anda bangun, Anda tidak perlu lagi minum obat rebusan ini, Anda dapat sepenuhnya menggunakan metode lain untuk mengobati, yang juga merupakan penghematan terselubung dari beberapa bahan obat. Saudara Chen, kue minyak dan telur bebek asin yang dibuat di restoran asosiasi hari ini, Anda makan kue minyak dulu, dan saya akan mengupas telur bebek untuk Anda. Sang Jiang Yu masuk dengan piring makan. Tempatkan piring di bangku kayu, ketuk telur bebek di tangan Anda ke tanah, dan kupas semua kulit telur di luar. Aku akan keluar nanti, kamu membantuku menonton kasar ole di sini, tunggu sampai mendidih, bawa ke kamarku, ingatlah untuk tidak salah. Si Chen menggulung kue minyak, memasukkannya ke dalam mulutnya. Mengunyahnya dengan penuh semangat dan berkata. Jangan khawatir, saudara Chen, ini pasti baik-baik saja! Sang Jiang Yu setuju, dan kemudian menyerahkan telur bebek asin yang sudah dikupas. Yah, kamu bisa menyimpan telur bebek untuk dirimu sendiri, aku harus pergi! Si Chen tidak menjawab, membuka tirai dan berjalan keluar. Karena Liu Yuan Bai telah bangun, dia harus bergegas untuk melihat situasinya. Saudara Chen, pelan-pelan! Sang Jiang Yu menatap punggung si Chen, meletakkan telur bebek asin di piring makan, lalu menatap tajam ke kompor dan kas role. Tugas yang diberikan si Chen kepadanya, Sang Jiang Yu tidak berani mengendur, karena takut dia akan mengacau jika dia tidak hati-hati. Setelah berdiri di pintu masuk desa dan menunggu beberapa saat, Audi A6 Hu Ricang datang dari kejauhan, dan mobil berhenti di sebelah si Chen, membuka pintu, dan si Chen duduk. Dokter ilahi kecil, terima kasih banyak, sekarang kelompok ahli telah berkumpul di bangsal menunggu Anda, mereka semua ingin melihat sikap Anda, Hu Ricang sangat bersemangat dan tidak tahu harus berkata apa. Kedua pasien dalam keluarga itu dirawat oleh si Chen, yang sudah menjadi dermawan. Bisakah kamu menolak? Si Chen tidak ingin bertemu dengan seseorang yang tidak ada hubungannya dengan dia, dan menyelamatkan Liu Yuan Bai kali ini hanya demi kehidupan sebelumnya, dan jika dia berubah menjadi orang lain, si Chen tidak akan bergerak. Penolakan adalah bisa menolak, itu tidak baik. Hu Ricang tidak berharap si Chen berbicara begitu lugas, dan dia sedikit ragu-ragu saat ini. Lagi pula, orang-orang di rumah sakit militer yang meminta untuk bertemu, dan menolak selalu memiliki arti saling memandang rendah. Ada baiknya jika kamu bisa menolak, si Chen mengabaikan paruh kedua kata-kata Hu Ricang. Oke, saya akan berbicara dengan rumah sakit ketika saya pergi, jadi mereka tidak perlu datang. Hu Ricang tidak berani melanggar maksud si Chen, jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setuju. Bahwa aku menemui orang tua itu, si Chen menyortir kerah bajunya dan berkata dengan suara yang dalam. Hu Ricang mengangguk, menginjak pedal gas, dan mengantar si Chen ke rumah sakit militer. Dalam perjalanan dia mencari topik untuk dibicarakan dengan si Chen, tetapi si Chen tidak ingin berurusan dengannya. Di bangsal perawatan intensif rumah sakit militer, dua dokter yang merawat Zhao Zi dan Lao Chen berdiri di sini, serta lebih dari selusin dokter dari Departemen Pengobatan Tiongkok. Mereka semua mendengar bahwa si Chen menggunakan sepasang obat rebusan untuk membangunkan Liu Yuanbai, jadi mereka semua berkumpul di sini untuk melihat di mana si Chen berada. Orang tua, apakah kamu merasa nyaman? Zhao Zi datang ke tempat tidur dan meminta Liu Yuanbai berbaring di ranjang rumah sakit, jangan melihat kesembuhan si Chen. Tetapi mereka juga secara tidak langsung menyelesaikan tugas yang diberikan oleh rumah sakit. Beberapa rasa sakit, sudah berapa lama saya, Liu Yuanbai berbicara sedikit, suaranya kering dan serak. Bab 1662, pergi dan tuangkan segelas air untuk orang tua itu. Mendengar suara Liu Yuanbai, Zhao Zi buru-buru memerintahkan orang-orang di belakangnya, dan kemudian menjawab dengan suara rendah, sudah seminggu penuh, kamu tidak tahu, kali ini kamu koma bisa membuat kami cemas. Aku tahu penyakit ini di hatiku. Aku bisa hidup jika aku tidak bisa hidup. Aku tidak bisa hidup dan menarik ke bawah. Tapi aku menyusahkanmu untuk mengobatinya, aku pasti belum tidur nyenyak. Dalam beberapa hari terakhir, kan, Liu Yuanbai menunjukkan senyum ramah. Kami tidak merepotkan, kami tidak akan bersembunyi dari Anda. Rumah sakit militer kami tidak memikirkan cara yang baik, itu adalah seorang dokter ilahi kecil muda yang menyelamatkan Anda. Zau Zi tidak berani mengundang pujian sesuka hati. Dokter dewa kecil muda, Liu Yuanbai membuka matanya yang keruh. Dan ketika dia melihat ke atas, dia menemukan bahwa dia memiliki jarum perak padat di dadanya. Ya, dokter ilahi kecil yang dikirim oleh asosiasi pengobatan Tiongkok menggunakan sepuluh jarum perak dan semangkuk obat sup, yang sangat meringankan kondisi Anda, mengetahui bahwa kondisi Anda sudah sangat berbahaya sebelumnya. Zau Zi menghela nafas dan berkata, jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan berani percaya bahwa pengobatan Tiongkok bisa begitu ajaib. Dia benar-benar menyelamatkan hidupku. Liu Yuanbai mengangguk dengan susah payah, lalu berbaring lagi. Lao Hu telah pergi untuk menjemput dokter ilahi kecil itu, dan aku akan memintanya untuk memberimu denyut nadi lagi nanti, dan melihat metode penyembuhan apa yang akan diadopsi selanjutnya, kita akan bekerja sama sepenuhnya. Zau Zi menutupi Liu Yuanbai dengan selimut dan berkata, Kalau begitu aku akan istirahat sebentar, Liu Yuanbai menjawab dengan lelah, dan tubuhnya masih sangat berat ketika dia baru saja bangun. Zau Zi membuat gerakan pembungkaman kepada semua orang, dan selusin dokter dari Departemen Pengobatan Tiongkok tetap diam, tidak berani mengganggu istirahat Liu Yuanbai sama sekali. Setengah jam kemudian, ketika Liu Yuanbai sedang tidur, Hu Richang membawa Xi Chen ke bangsal perawatan intensif. Xi Chen memandang Liu Yuanbai, yang wajahnya telah kembali normal, mengulurkan tangannya dan mengambil denyut nadi di pergelangan tangannya, dan dengan cara yang sama seperti Liu Aikyang, dia menyuntikkan gumpalan ki sejati ke dalam tubuhnya untuk melindungi denyut jantungnya. Dokter ilahi kecil, bagaimana situasi Tuan Tua Liu, Zhao Zi bersandar di depan Xi Chen dan bertanya dengan suara rendah. Praktisi pengobatan Tiongkok di belakang semua melangkah maju, siap mendengar apa yang akan dikatakan Xi Chen. Sangat stabil, obat rebusan tidak perlu lagi diminum, 10 jarum perak ini juga dapat ditarik, dan kemudian Anda mengambil metode perawatan medis normal, Anda dapat secara bertahap menstabilkan kondisinya. Tetapi jika Anda ingin menghapusnya sepenuhnya, itu tidak mungkin, Xi Chen mencabut jarum perak di dada Liu Yuanbai satu demi satu. Ini awalnya digunakan untuk menyelamatkan nyawa Liu Yuanbai, tetapi sekarang setelah yang terakhir telah bangun dan tidak lagi dalam bahaya kehidupan, jarum perak secara alami kehilangan efeknya. Kamu tidak akan terus menembak, Zhao Zi dan yang lainnya semua menunjukkan aplikasi yang mengecewakan, dan kata-kata Xi Chen berarti mereka tidak dapat melihat keterampilan medis magis. Tidak perlu, tindakanku tidak jauh berbeda dengan efek penyembuhanmu, Xi Chen menggelengkan kepalanya dan melemparkan semua jarum perak bekas ke tempat sampah. Yah, karena dokter dewa kecil itu berbicara, maka kita lega, Zhao Zi berkata bersama Xi Chen, dan kemudian menunjuk ke dokter di belakangnya. Dokter Ilahi Kecil, ini adalah dokter dari Departemen Pengobatan Tiongkok di rumah sakit militer kami, dan mereka semua datang untuk belajar dari Anda setelah mendengar keterampilan medis Anda. Dokter Ilahi Kecil, kami ingin bertanya kepada Anda apa prinsip dari 10 jarum perak yang ditusuk di titik akupuntur ini. Dokter Ilahi Kecil, tolong beritahu saya, apa formula obat rebusan Anda, bagaimana bisa ada resep ajaib yang bisa membuat pasien yang sekarat bangun dalam satu hari. Bab 1663 lebih dari selusin dokter pengobatan Tiongkok bertanya dengan mulut agape, dan untuk sementara, ada pertengkaran di seluruh bangsal perawatan intensif. Mengenai resepnya, mereka dapat memahaminya, lagi pula, pengobatan Tiongkok telah beredar di Tiongkok selama ribuan tahun, dan pasti ada beberapa resep rahasia yang tidak diketahui semua orang. Tapi akupuntur Xi Chen membangkitkan rasa ingin tahu mereka, jumlah total titik akupuntur hanya 720 titik akupuntur, Mereka sudah belajar kursus akupuntur ketika mereka di sekolah, ditambah pengalaman bertahun-tahun dalam kedokteran, sehingga mereka dapat melihat metode akupuntur seperti apa yang sekilas. Tetapi titik akupuntur yang ditusuk di dada Liu Yuan Bai tampaknya tidak berhubungan, tetapi mereka benar-benar berperan. Tidak ada komentar, Xi Chen berkata dengan ringan, dan jarum emas tai ini adalah metode jarum yang tidak diteruskan, bagaimana bisa dengan santai diberitahukan kepada orang asing ini. Melihat Xi Chen tidak berbicara, lebih dari selusin dokter bergumam dengan sedikit ketidakpuasan. Suara mereka juga membangunkan Liu Yuan Bai yang baru saja tertidur, dan melihat Liu Yuan Bai berbalik dan membuka matanya yang keruh. Zhao Zhe dengan cepat memelototi mereka beberapa kali, dan kemudian melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada mereka untuk segera keluar. Para dokter dari Departemen Pengobatan Tiongkok memandang Xi Chen dengan tidak puas, tetapi tidak berani melawan keinginan Zhao Zhe. Jadi mereka hanya bisa dengan enggan keluar dari bangsal perawatan intensif, dan ketika mereka keluar, mereka samar-samar bisa mendengar mereka mengatakan hal-hal buruk tentang Xi Chen di luar. Ayah Mertua, kamu bangun! Hu Ri Chang berjalan cepat ke tempat tidur, meletakkan air panas yang baru saja dibawa para dokter di atas meja, dan bertanya dengan suara rendah. Nah, apa yang baru saja terjadi? Mengapa begitu berisik? Liu Yuan Bai mengerutkan kening. Dia sudah tertidur, dan dibangunkan oleh suara berisik yang tiba-tiba, dan kepalanya sedikit sakit. Ini dari Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok, dan saya akan bertanya kepada dokter ilahi kecil bagaimana dia menyelamatkan ayah mertua Anda. Tetapi dokter ilahi kecil itu menolak untuk memberitahu mereka, dan kelompok itu bertengkar. Hu Ri Chang menjelaskan kepada Liu Yuan Bai sambil tersenyum bahwa ketika ayah mertuanya bangun, hal terbesar di hatinya benar-benar hilang. Dia juga tahu bahwa karena Xi Chen bisa menggunakan semangkuk obat sup untuk membangunkan ayah mertuanya, dia bisa menyelamatkan nyawa ayah mertuanya. Dokter Dewa Kecil, dokter ilahi kecil apa? Mata Liu Yuan Bai yang awalnya mendung tiba-tiba menjadi cerah, dan kemudian dia melirik bangsal, dan tiba-tiba menemukan sosok yang dikenalnya di depannya. Orang tua Liu, aku sudah lama tidak melihatmu! Xi Chen mengangguk sedikit padanya dan berkata. Ternyata itu kamu, Liu Yuan Bai, tertawa parau, yang bisa disebut dokter Dewa Kecil? Dia hanya mengenali orang di depannya di dalam hatinya. Ri Chang, apakah kamu mengundang dokter ilahi kecil dari provinsi? Tidak, orang-orang di rumah sakit militer yang tidak dapat memikirkan cara untuk melakukan apapun tentang kondisi Anda. Jadi saya meminta bantuan Presiden Zhou dari Asosiasi Pengobatan Tiongkok, tetapi saya tidak menyangka bahwa dokter ilahi kecil itu ternyata adalah orang dari Asosiasi Pengobatan Tiongkok, yang juga kebetulan, Hu Ri Chang menyangkal bahwa melihat Xi Chen muncul di depannya kemarin sedikit tidak terduga. Anda sebenarnya adalah orang dari Asosiasi Pengobatan Tiongkok? Tidak heran Anda memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Mungkin murid tertutup dari Master mana, Liu Yuan Bai menatap Xi Chen dengan mata penuh penghargaan dan bertanya. Tidak, itu hanya anggota Asosiasi Biasa, dan kali ini saya juga kebetulan memiliki sesuatu di Asosiasi, dan saya baru saja mendengar Presiden Zhou membicarakannya, jadi saya datang, mendengar ini, Xi Chen tertawa, dua kehidupan sebagai pribadi, satu keterampilan, dan tidak pernah memiliki Master. Itu benar-benar kebetulan, sepertinya Tuhan belum ingin membawaku pergi, jadi biarkan kamu muncul dengan sengaja dan menyelamatkan nyawa lelaki tua itu. Liu Yuan Bai berkata dengan perasaan yang tersisa. Siapapun yang menghadapi kematian memiliki ketakutan, dan dia tidak terkecuali. Orang tua Liu, ada sesuatu yang ingin saya katakan kepada Anda sendirian. Melihat senyum ramah Liu Yuan Bai, Xi Chen tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Antoni pada dirinya sendiri dalam kegelapan. Bab 1664, Ri Chang, kamu istirahat dulu? Aku akan berbicara dengan dokter dewa kecil untuk sementara waktu. Liu Yuan Bai melambaikan tangannya pada Hu Ri Chang, dan kemudian duduk tegak di ranjang rumah sakit. Ketika Hu Ri Chang pergi, Xi Chen menghela nafas. Meskipun sudah lebih dari seminggu sejak dia kembali dari bayang-bayang, setiap kali dia memikirkan hal-hal itu, hati Xi Chen sangat tidak nyaman. Melihat wajah Xi Chen, Liu Yuan Bai hanya menonton dengan tenang dan tidak bertanya. Orang tua Liu, ketika kamu masih muda, apakah kamu pernah mengadopsi seorang anak dari Eropa Barat? Xi Chen menghembuskan nafas keruh dan bertanya dengan suara yang dalam. Untuk apa kamu meminta ini? Ekspresi Liu Yuan Bai berubah dengan cepat, dan dia bertanya dengan sedikit waspada. Jangan bersembunyi darimu, aku pergi ke Eropa Barat beberapa waktu lalu dan bertemu dengan seorang pria bernama Antoni, yang mengatakan bahwa ketika dia masih muda, dia diadopsi dan dibesarkan oleh seorang perwira tinggi di Huaxia kita, dan pergi ketika dia menjadi dewasa dan kembali ke Eropa Barat. Xi Chen memikirkan apa yang dikatakan Antoni dan berkata kepada Liu Yuan Bai sambil lalu. Apakah itu anak itu? Mata Liu Yuan Bai berubah dari mendung menjadi bersemangat, bahkan tangannya gemetar terus-menerus. Dia tidak tahu siapa Antoni, tetapi dia mengadopsi seorang anak, dan anak itu memang meninggalkan Tiongkok sebagai orang dewasa. Dan anak itu tidak bernama Antoni, tetapi Liu Pingan. Dialah yang mengambilnya di reruntuhan daerah yang dilanda perang ketika dia sedang dalam misi di Eropa Barat, dan arti nama Pingan sangat sederhana, hanya berharap bahwa anak yang telah mengalami perang dapat menjalani kehidupan dengan damai. Dia dulunya adalah pemimpin salah satu organisasi pembunuh terbesar di seluruh Eropa Barat, dan izinkan saya memberitahu Anda sepatah katapun, mengatakan bahwa dia selalu mengingat Anda di dalam hatinya dan menganggap Anda sebagai orang yang paling dihormati dalam hidupnya. Tetapi karena perbedaan status, dia tidak dapat secara pribadi kembali ke China untuk berkunjung. Si Chen bisa melihat dari mata Liu Yuan Bai. Anak yang dia bicarakan pasti Antoni, bagaimana dengan sekarang, di mana dia, Liu Yuan Bai batuk keras beberapa kali? Saya meninggal, belum lama ini, karena saya... Si Chen menghela nafas panjang dan memberitahu Liu Yuan Bai berita sebenarnya tentang kematian Antoni. Apakah itu yang terjadi? Liu Yuan Bai merasakan jantungnya berkedut tiba-tiba, dan napasnya sedikit tidak lancar, seolah-olah ada batu yang menekan dadanya. Yah, ada krisis di organisasinya, yang bertepatan dengan tujuan saya pergi ke Eropa Barat, jadi kami menyelesaikannya bersama, tapi sayangnya, kematian Antoni adalah masalah saya. Si Chen menghela nafas, kematian Antoni selalu membuat Si Chen merasa tidak nyaman di hatinya. Memikirkan penampilan Antoni sebelum dia meninggal, Si Chen tahu sebelumnya bahwa ini akan terjadi, tetapi dia pasti akan mendorongnya menjauh, dan dia akan ditembak dan koma dan beristirahat paling lama untuk jangka waktu tertentu, dan dia tidak akan mati karenanya. Apa nama organisasinya? Liu Yuan Bai bertanya dengan suara rendah, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa suasana hati lelaki tua itu tidak terlalu baik, tetapi dia ingin tahu sesuatu tentang Liu Pingan. Bagian Gelap, jawab Si Chen. Saya mendengar tentang Bagian Gelap, itu adalah salah satu organisasi pembunuh terbesar di Eropa Barat, tetapi saya tidak berharap itu menjadi organisasi yang damai. Liu Yuan Bai tersenyum pahit. Bab 1665, ada dogma di Departemen Gelap, yaitu, tidak diperbolehkan untuk mengambil tugas perekrutan apapun yang terkait dengan Huaxia. Karena ini, ada konflik internal di Departemen Gelap beberapa waktu lalu. Si Chen memberitahu Liu Yuan Bai sebanyak yang dia bisa tentang Anthony. Anak ini memiliki sifat yang baik. Ketika saya dibunuh oleh penjahat, dia meninggalkan Huaxia dalam semalam agar tidak membiarkan saya menderita ketidakadilan yang tidak adil, dan belum berhubungan sejak saat itu. Awalnya saya akan berpikir bahwa dia akan kembali setelah beberapa tahun di luar, siapa sangka dia telah meninggal sekarang, sayangnya. Liu Yuan Bai menghela nafas berat, seorang anak dari negara lain yang dibawa kembali dari daerah yang dilanda perang sudah cukup untuk menjadi pegangan sekelompok orang pada saat itu. Jadi Anthony akan memilih untuk meninggalkan Tiongkok agar tidak menimbulkan masalah bagi Liu Yuan Bai. Dia sekarang dimakamkan di hutan sebuah kota dekat Strasbourg, Perancis, tepat di sebelah kiri Dark Manor, dan jika Anda ingin melihatnya, saya akan membawa Anda ke sana ketika kondisi Anda lebih stabil. Si Chen mengangguk sebagai jawaban. Dokter ilahi kecil, itu benar-benar merepotkanmu, dan aku benar-benar ingin melihat kedamaian, bahkan jika itu untuk melihat batu nisannya. Liu Yuan Bai dengan penuh syukur memegang lengan Si Chen. Aku akan memberimu denyut nadi untuk melihat apa yang dilakukan tubuhmu. Si Chen meletakkan dua jari di pergelangan tangan Liu Yuan Bai. Liu Yuan Bai memejamkan mata dan berbaring di tempat tidur dalam posisi yang lebih nyaman. Lima menit kemudian, Si Chen menarik tangannya. Kondisi di tubuh Liu Yuan Bai telah sangat stabil, setidaknya tidak akan ada lagi kekhawatiran tentang hidupnya, dan ketika dia dapat pulih sepenuhnya, dia perlu menunggu perawatan rumah sakit militer. Si Chen memberitahunya situasinya. Liu Yuan Bai pada usia ini, dia bisa hidup berhari-hari yang dia bisa dapatkan, sangat tidak mungkin untuk disembuhkan, yaitu, Tuhan tidak akan membiarkannya hidup. Dokter ilahi kecil, kita bisa mengatakan baik-baik saja, ketika saya pulih sedikit, Anda membawa saya ke Perancis, dan saya akan pergi ke makam perdamaian. Liu Yuan Bai memiliki senyum ramah di wajahnya, dan bisa melihat Liu Ping'an lagi adalah akhir dari sebuah keinginan. Yah, tidak masalah, Si Chen mengangguk sebagai jawaban. Setelah berbicara, Si Chen membiarkan Hu Richang, yang berdiri di luar, masuk, dan meninggalkan bangsal perawatan intensif setelah beberapa basa-basi lagi, dan sekarang kondisi Liu Yuan Bai berangsur-angsur membaik, jadi tidak perlu terus tinggal di sini. Dokter dewa kecil, tunggu sebentar, Aegean akan kembali dari bandara nanti, tetap di sini pada siang hari ini, aku akan keluar dan membawa beberapa hidangan, mari kita makan bersama. Melihat Si Chen berjalan keluar dari bangsal, Hu Richang buru-buru mengejarnya. Tidak perlu, jika lelaki tua itu masih memiliki masalah dengan tubuhnya, hubungi saya lagi, memikirkan wanita pemarah itu, Si Chen benar-benar tidak ingin bertemu dengannya. Kalau begitu aku akan mengirimmu kembali ke asosiasi, Hu Richang memikirkan beberapa ketidaksenangan yang terjadi antara Si Chen dan istrinya Liu Aikin, dan segera mengerti bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dan dengan cepat mengubah kata-katanya. Bagus, Si Chen tidak menolak lagi, ada mobil gratis untuk duduk, jadi dia tidak perlu naik taksi di luar rumah sakit sendirian, yang menyelamatkan beberapa masalah. Berjalan keluar dari rumah sakit militer, ketika Hu Richang masuk ke dalam mobil, dia mengeluarkan amplop merah dari bawah kursi, yang dia bawa di dalam mobil untuk menangani keadaan darurat. Dokter Dewa kecil, ada kartu bank tanpa kata sandi, dan ada 200 ribu di dalamnya, yang merupakan ucapan terima kasih saya dan AEG-an kepada Anda! Anda ambil dulu! Hu Richang memegang amplop merah di kedua tangannya dan menyerahkannya kepada Si Chen yang duduk di kopilot. Aku tidak membutuhkan hal semacam ini! Si Chen sedikit mengernyit. Simpan saja, ini terburu-buru atau semacamnya! Hu Richang bersih keras untuk memasukkannya ke tangan Si Chen. Serahkan pada Pak Tua Liu untuk membeli sesuatu, dia baru saja bangun sekarang, tubuhnya lemah, dan dia lebih baik dari apapun untuk menambah nutrisi. Si Chen menolak lagi. 200 ribu? Itu tidak berguna baginya sama sekali, dan ini tentang Liu Yuan Bai, Si Chen tidak ingin ada kontak uang di tengah. Bab 1666, oke, dibawah penolakan berulang Si Chen, Hu Richang akhirnya menyingkirkan amplop merah itu. Setelah mengirim Si Chen kembali ke Asosiasi Pengobatan Tiongkok, Hu Richang segera memutar kepala mobil dan pergi ke bandara, bersiap untuk menjemput Liu Aikin ke rumah sakit militer. Si Chen, yang kembali ke Asosiasi, pertama-tama pergi ke gudang untuk melihatnya. Kasrole di atas kompor telah diambil, api belum padam, dan setelah menghitung waktu, seharusnya sudah direbus sekarang. Benar saja, begitu Si Chen kembali ke ruang tamu, dia melihat Sang Jiangyu berjalan keluar. Saudara Si Chen, obat sup telah dibawa ke dalam, dan baru saja Presiden Zhou datang kepada Anda dan mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada Anda. Sang Jiangyu memegang strip kain putih di tangannya, yang digunakan untuk mencegah panas saat menyajikan kasrole. Kata-kata apa? Si Chen bertanya, di mana Presiden Zhou akan memberitahu saya, dia baru saja mengirim sekretaris ke ruang alkimia untuk menemukan Anda, saya mengatakan bahwa Anda keluar, sekretaris akan membiarkan Anda kembali untuk mencari Presiden Zhou. Sang Jiangyu menggelengkan kepalanya, meskipun dia adalah anak baptis Lin Dongfang dan murid gerbang, dia masih orang biasa di asosiasi dan tidak bisa menyentuh hal-hal ini. Begitu, kamu pergi dan istirahat, Si Chen tidak memasuki pintu, menoleh dan berjalan keluar. Saya mengeluarkan ponsel di saku saya dan melihat-lihat dan menemukan bahwa tidak ada panggilan tak terjawab, yang menghilangkan kecurigaan bahwa kondisi Liu Yuan Bai mungkin telah memburuk. Di kantor, Zhou Qiyong sedang berbicara dengan seseorang di telepon, melihat Si Chen masuk, dengan cepat mengucapkan beberapa patah kata, dan menutup telepon. Presiden Zhou, Anda ada hubungannya dengan saya? Si Chen duduk di sofa dan bertanya. Ya, ada sesuatu, Zhou Qiyong tersenyum dan mengangguk, lalu mengeluarkan daun tehnya yang berharga, menyeduh air panas yang baru direbus, dan membawa cangkir teh ke Si Chen. Kemudian, saya menerima telepon dari rumah sakit militer, dan Presiden secara pribadi menghubungi saya, mengatakan bahwa Liu Yuan Bai telah bangun, terima kasih kepada kami kali ini. Saya baru saja membawa beberapa obat sup rebus ke Liu Lao, dan saya tidak tahu itu akan memiliki efek yang begitu besar, Si Chen mengangkat bahu dan berkata dengan jujur. Apakah itu obat ramuan yang kamu kumpulkan untuk sepuluh rasa ramuan Cina itu? Mata Zhou Qiyong berbinar. Nah, itu dia, Si Chen mengangguk. Zhou Qiyong pernah memberi dirinya berita tentang nasib cangkang kura-kura pinus, dan sekarang dia telah menyediakan ginseng sutra bisa ular, dan Si Chen tidak menyembunyikan apapun darinya. Ini benar-benar sepasang ramuan, tapi sayang sekali bahan obat yang dibutuhkan terlalu langka, kalau tidak mereka bisa didorong ke umum, Zhou Qiyong berkata dengan senyum serak. Kondisi penatua Liu telah membaik, dan rumah sakit seharusnya hanya membutuhkan perawatan normal untuk pulih di masa depan, dan saya dapat dianggap menyelesaikan tugas yang Anda berikan kepada saya, Presiden, Si Chen meniup teh panas dan menyesapnya. Ini belum selesai. Zhou Qiyong mengelus janggut abu-abunya. Tugas apalagi? Si Chen bertanya. Ini bukan tugas. Ini permintaan dari rumah sakit militer. Mereka mengatakan bahwa Anda mengusir semua dokter dari Departemen Pengobatan Tiongkok yang pergi belajar di Bangsal Perawatan Intensif, dan dekan berkata bahwa dia berharap Anda bisa pergi ke Departemen Pengobatan Tiongkok di rumah sakit mereka dan memberi mereka pelajaran. Zou Qiyong menunjuk ke telepon di atas meja dan berkata. Bab 1667, kelas, Si Chen bertanya dengan curiga. Yah, dekan secara pribadi memberi mereka permintaan dari Departemen Pengobatan China. Anda lihat apakah Anda ingin meluangkan waktu untuk melihatnya? Lagi pula, pihak lain adalah rumah sakit militer. Sepertinya agak buruk untuk tidak memberikan wajah ini. Zou Qiyong tahu bahwa Si Chen telah menolak di Bangsal Perawatan Intensif, jadi dia menggunakan nada konsultatif alih-alih nada memerintah untuk berbicara dengan bawahannya. Kalau begitu besok, Si Chen hanya bisa berjanji, jika dia tidak pergi, dia takut dia akan diingat dan akan menimbulkan masalah. Tetapi tidak mungkin untuk mengatakan seluruh situasi, yang melibatkan seni bela diri dan kultivasi. Jadi saya menimbang dalam hati saya apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Kalau begitu saya akan berbicara dengan Direktur Rumah Sakit Militer. Biarkan mereka mengirim mobil untuk menjemput Anda besok, kali ini untuk berterima kasih. Asosiasi Pengobatan Tiongkok kami terkenal di rumah sakit mereka. Pada tahun-tahun sebelumnya Departemen Pengobatan Tiongkok tidak disambut. Sekarang dapat dianggap sebagai alis yang benar-benar terangkat dan menghembuskan napas. Selama Anda pergi dan berbicara dengan mereka sebentar, maka mereka dapat membuat Departemen lain melihat ke samping. Petik 2 Petik 2 Zhou Kiong sedikit senang melihat bahwa revitalisasi pengobatan Tiongkok dan peningkatan bertahap di mata pengobatan Tiongkok di mata orang lain adalah hal-hal yang dia harapkan untuk dilihat sebagai Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Apakah Asosiasi Pengobatan Tiongkok kita ada hubungannya dengan Departemen Pengobatan Tiongkok di rumah sakit militer? Si Chen bertanya. Ada beberapa hubungan, banyak dokter dari Departemen Pengobatan Tiongkok pertama kali magang di Asosiasi kami, dan mereka akan pergi ke rumah sakit militer setelah magang, dan jika mereka biasanya memiliki bahan obat yang mereka butuhkan, mereka juga diberitahukan kepada kami, dan dikirim oleh Asosiasi. Zhou Kiong memperkenalkan situasinya, dan juga mengeluarkan beberapa voucher untuk pembelian bahan obat dari Departemen Pengobatan Tiongkok dari Mezenin Meja. Sebenarnya, saya tidak punya apa-apa untuk diajarkan kepada mereka, saya tidak tahu banyak tentang keterampilan medis, dan Presiden Zhou Anda tahu, ada beberapa yang saya mengerti, dan saya tidak bisa memberitahu mereka. Si Chen menghela nafas, dia tahu akan seperti ini, dia harus membawa Liu Yuan Bai keluar dari bangsal perawatan intensif rumah sakit militer dan merawatnya di luar, jadi dia tidak perlu merepotkan seperti sekarang. Aku tahu, kamu pergi untuk berpura-pura besok dan katakan saja sesuatu pada mereka. Zou Kiong tahu apa yang dimaksud Si Chen, ada beberapa hal yang tidak dapat diberitahukan kepada orang biasa, dan bahkan jika mereka mengatakannya, mereka tidak akan mempercayainya. Oke, aku akan kembali dulu minggu itu, Si Chen mengangguk dan mengenali. Karena bahkan Zou Kiong berbicara, maka ketika saatnya tiba, dia akan dengan santai menarik orang-orang dari Departemen Pengobatan Tiongkok dan membodohinya. Baiklah, Zou Kiong melambaikan tangannya ke punggung Si Chen, dan kemudian terus melihat dokumen di depannya. Ketika dia kembali ke ruang tamu, obat sup di kasrole masih memiliki suhu tertentu. Si Chen memasukkan dua pertiga ke dalam mangkuk, dan sepertiga lainnya, bersama dengan kasrole, ke Pangbo. Dua pertiga dari obat sup membuat Si Chen minum semuanya dalam satu tarikan napas. Setelah dua kali minum pertama, kondisi dalam tubuh telah banyak meredah, dan perasaan hampa dan kekuatan telah benar-benar hilang, tetapi ki sejati dan kekuatan seni bela diri masih sedikit berbeda. Duduk bersila, Si Chen memotong persepsinya dari dunia luar dan menjadi tenang menjadi kondisi kultivasi. Di pori-pori kulit, masih banyak racun hitam yang dikeluarkan, tetapi bau tidak sedap telah hilang, dan tidak terlihat gelap seperti sebelumnya. Berpikir bahwa bahan obat yang tersisa dapat direbus sekitar enam kali, Si Chen secara bertahap memiliki dasar di hatinya, bahkan jika dia tidak dapat menemukan ginseng bisa ular, maka tubuhnya akan pulih, yang tidak akan berdampak banyak. Bab 1668 keesokan paginya, semua dokter dan magang dari Departemen Pengobatan Tiongkok di Rumah Sakit Militer, total 27 orang, duduk di ruang konferensi di lantai atas rumah sakit. Di layar depan, tertulis bahwa dokter dewa kecil dipersilakan untuk mengunjungi Departemen Pengobatan Tiongkok di Rumah Sakit Bendera Militer untuk pekerjaan bimbingan. Orang yang memimpin pertemuan ini adalah Zhao Zhi, yang telah bertemu Si Chen. Meskipun dia bukan dari Departemen Pengobatan Tiongkok, bagaimanapun juga, dia adalah satu-satunya di Rumah Sakit yang telah berbicara dengan Si Chen. Direktur Zhao, apakah ada yang salah dengan menulis tentang dokter ilahi kecil itu? Wang Chao Kun mengerutkan kening dan melihat ke layar, dia adalah Wakil Direktur Departemen Pengobatan Tiongkok. Tinggal di keluarga pengobatan Tiongkok, dia selalu merasa bahwa penelitiannya tentang pengobatan Tiongkok lebih unggul dari yang lain. Sekarang melihat bahwa dia sendiri tidak disebut dokter ilahi, tetapi seorang dokter ilahi kecil telah muncul, dan dia harus memberinya pelajaran tentang pengobatan Tiongkok, dia secara alami sangat tidak yakin. Wakil Direktur Wang, kami tidak tahu siapa namanya, karena Huri Chang memanggilnya dokter ilahi kecil, mari kita panggil dia dengan itu, dan selain itu, keterampilan medis yang dia tunjukkan kemarin memang layak untuk kata dokter ilahi. Zhao Zhe sedikit muak dengan penampilan Wang Chao Kun, tetapi di depan begitu banyak orang, dia tidak bisa menunjukkannya. Dokter ilahi macam apa? Keluarga Wang kami telah menjadi pengobatan Tiongkok selama tiga generasi. Saya telah tenggelam dalam pengobatan Tiongkok selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah melihat resep yang dapat menyembuhkan pasien yang sakit parah, dan sepuluh jarum perak apa yang menyelamatkan hidup Anda. Apa perbedaan antara ini dan penipu? Melihat Zhao Zhe tidak membeli akunnya, Wang Chao Kun langsung mencibir. Apakah Anda percaya atau tidak, inilah yang saya dan Lao Chen dari Departemen Infeksi telah lihat dengan mata kepala sendiri, mungkinkah Direktur Departemen Pertolongan Pertama saya akan berbicara omong kosong kepada Anda. Mendengar suara Wang Chao Kun yang meninggi, wajah Zhao Zhe menjadi suram, yang sama sekali tidak menempatkannya di matanya. Kamu sama sekali tidak mengerti pengobatan Tiongkok, jadi meskipun anak itu menggunakan beberapa cara, kamu tidak dapat melihatnya. Wang Chao Kun memegang tangannya di belakang punggungnya, tampak jelas di dadanya. Apakah dia menggunakan cara yang tidak berguna atau tidak? Bagaimanapun, dia telah menyelamatkan Tuan Tua Liu, dan Departemen Pengobatan Tiongkok Anda juga pergi untuk melihatnya. Mengapa tidak ada efek kuratif? Jika Anda punya cara, Anda masih bisa mendapatkan bantuan dari Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Suara Zhao Zhe sedikit meninggi, dia adalah seorang Direktur, tidak mungkin kehilangan muka di depan begitu banyak dokter rumah sakit. Anda, Wang Chao Kun sangat terhalang sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Zhao Zhe benar, Departemen Pengobatan Tiongkok memang menunjukkan Liu Yuan Bai beberapa hari yang lalu, dan dia meresepkan lebih dari selusin resep tanpa efek apapun, dan akhirnya harus menyerah. Jangan ucapkan kata-kata ini, saya menyarankan Anda untuk duduk dengan jujur, tunggu dokter ilahi kecil datang dan memberi Anda ceramah. Kemarin ketika saya mengundangnya, dia menolak. Hari ini dekan yang secara pribadi membuka mulutnya kepada Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Kali ini biarkan dia setuju untuk datang. Jangan bicara omong kosong nanti. Anda tahu, Zhao Zhe menunjuk ke kursi di belakang dan berkata kepada Wang Chao Kun. Ini sepertinya akan segera tiba, jika Anda memberitahu dokter ilahi kecil bahwa orang-orang di Departemen Pengobatan Tiongkok tidak diterima, saya khawatir dia akan segera berbalik dan pergi. Apa? Wang Chao Kun mundur selangkah dan duduk, bergumam di mulutnya. Satu kata lagi, keluar saja dari sini. Zhao Zhe memelototi Wang Chao Kun dan menegur dengan suara rendah. Saya melihat bahwa Anda semua telah ditipu, sungguh dokter ilahi kecil, Asosiasi Pengobatan Tiongkok yang datang untuk menipu Anda, 10 jarum perak dan sepasang obat rebusan untuk menyembuhkan pasien yang sakit parah. Ini tidak mungkin. Wang Chao Kun menamparkan meja dengan jijik. Bab 1669 Zhao Zhe tidak lagi terus berbicara. Bagaimanapun, dia adalah direktur unit gawat darurat, dan dia tidak ada hubungannya dengan pengobatan Tiongkok. Bahkan jika dokter ilahi kecil itu benar-benar marah pada Wang Chao Kun, dia tidak akan disalahkan padanya. Tentu saja, Zhao Zhe tahu bahwa begitu ini benar-benar terjadi, maka saya takut Wang Chao Kun akan dihukum oleh rumah sakit, dan jika itu serius, dia bahkan mungkin kehilangan pekerjaannya. Beberapa menit kemudian, Sekretaris Dekan mendorong pintu hingga terbuka dan menyuruh Zhao Zhe untuk bersiap-siap, dan pengemudi rumah sakit akan segera tiba bersama Xi Chen, dan diikuti oleh Lin Dongfang, Wakil Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Semua siap! Zhao Zhe mengangguk sebagai jawaban, dan kemudian memandang Wang Chao Kun tanpa jejak. Dia sekarang berharap Wang Chao Kun akan membuat semacam ngengat nanti, lalu dia bisa melihat lelucon itu. Nah, Wakil Direktur Wang, Anda juga siap untuk bersiap, jika Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda tanyakan, tanyakan saja, tanyakan tentang kondisi ini, tanyakan hal-hal lain, Dekan berarti melakukan segalanya untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan tentang pengobatan Tiongkok dari mulutnya, jika Anda bisa mendapatkan resep yang diberikan Liu Yuan Bai kepada patua Liu Yuan Bai kemarin, itu akan lebih baik. Sekretaris itu berkata kepada Wang Chao Kun lagi, pergilah dan beritahu Dekan bahwa formulanya palsu, Wang Chao Kun tidak peduli tentang ini, dan berkata langsung dan tidak sabar, membiarkan dia belajar dari seorang pemuda hanya menamparkan wajahnya. Direktur Zhao, apakah itu benar? Sekretaris itu memandang Zhao Zhe dengan heran dan bertanya. Dia tahu bahwa Wang Chao Kun sangat pandai mempelajari pengobatan Tiongkok, dan dia adalah Wakil Direktur Departemen Pengobatan Tiongkok di rumah sakit, dan kata-katanya juga memiliki otoritas tertentu. Saya tidak tahu, saya bukan dari Departemen TCM mereka, dan saya tidak tahu apa-apa tentang TCM. Zhao Zhe melambaikan tangannya dan tidak menjelaskan apa-apa. Orang-orang yang dikirim oleh Asosiasi Pengobatan Tiongkok seharusnya tidak menggunakan resep palsu. Kan, sekretaris itu tidak mempercayai semuanya, tetapi juga tetap skeptis. Apakah itu resep palsu? Saya akan mencari tahu kapan dia datang. Tetapi saya dapat menyarankan Anda untuk tidak terlalu percaya. Orang yang disebut dokter ilahi kecil ini kemungkinan besar adalah pembohong. Wang Chao Kun memegang tangannya di belakang punggungnya, seperti seorang master di dunia. Baiklah, Wakil Direktur Wang, saya akan memberitahu Dekan jika ini benar-benar masalahnya. Maka kami pasti akan melacaknya, dan kami juga akan mengejar tanggung jawab Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Sekretaris itu mengangguk, apakah itu benar atau tidak, karena Wang Chao Kun menyebutkannya, maka dia harus memberitahu Dekan. Sekretaris itu buru-buru pergi, dan Wang Chao Kun kembali ke posisinya dengan puas, siap menunggu Si Chen tiba dan dengan keras menegur dan bertanya, sehingga menyoroti statusnya di Departemen Pengobatan Tiongkok. Di pintu masuk rumah sakit, pengemudi menghentikan mobil, dan Lin Dongfang dan Si Chen keduanya keluar dari mobil. Wakil Presiden Lin, Dokter Dewa Kecil, ruang konferensi ada di lantai tiga. Wakil Direktur Wang dari Departemen Pengobatan Tiongkok, Direktur Zhao dari Departemen Darurat, dan lebih dari selusin dokter dari Departemen Pengobatan Tiongkok sedang menunggu di dalam. Sopir memarkir mobil di tempat parkir dan berkata dengan hormat kepada Lin Dongfang. Yah, kerja keras untukmu! Lin Dongfang mengangguk padanya, lalu membawa Si Chen ke aula rumah sakit dan naik lift ke lantai tiga. Begitu dia mendorong pintu ruang konferensi, lebih dari selusin pasang mata di dalam semuanya berkumpul di pintu, terutama Wang Chao Kun, siap untuk melihat seperti apa orang yang dikenal sebagai dokter ilahi kecil itu. Dibandingkan dengan permusuhan Wang Chao Kun, Zhao Zhe sangat antusias. Direktur Zhao, Lin Dongfang mengulurkan tangannya untuk menjabat Zhao Zhe dan berkata dengan ramah. Wakil Presiden Lin, sangat merepotkan bagimu untuk pergi ke rumah sakit. Kemarin dokter dewa kecil itu terlalu mengejutkan kami. Kami juga ingin belajar beberapa pengetahuan darinya. Para dokter dari Departemen Pengobatan Tiongkok juga menunggu. Zhao Zhe tampaknya menanggapi Lin Dongfang. Tetapi dia sebenarnya berbicara dengan Si Chen. Bab 1670, dunia pengobatan Tiongkok adalah satu keluarga. Tidak ada masalah atau masalah. Salah satu tujuan dari Asosiasi Pengobatan Tiongkok kami sendiri adalah untuk meneruskan pengobatan Tiongkok. Lin Dongfang tersenyum dan duduk di kursi depan ruang konferensi. Xiao Chen beritahu mereka tentang situasi kemarin. Oke, Wakil Presiden Lin, Si Chen menjawab, siap untuk berbicara santai dengan sekelompok orang ini. Tetapi sebelum dia dapat berbicara, sebuah suara aneh terdengar di ruang konferensi. Wakil Presiden Lin, kapan Asosiasi Pengobatan Tiongkok Anda juga melakukan sesuatu untuk menipu? Begitu kata-kata ini diucapkan, lebih dari selusin dokter dari Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok semuanya menelan pertanyaan yang akan mereka tanyakan ke dalam perut mereka. Ini, Si Chen memandang Wang Chao Kun dan bertanya, Saya lupa memperkenalkan, ini adalah Wakil Direktur Departemen Pengobatan Tiongkok kami, Wang Chao Kun. Sebelum Wakil Presiden Lin dan Dr. Ilahi Kecil tiba, Wakil Direktur Wang memiliki keraguan dan keraguan tentang keterampilan medis Dr. Ilahi Kecil itu, dan juga meminta Sekretaris Dekan untuk memberi tahu Dekan, Zhao Zhe mendengus dingin dan memperkenalkan dengan ringan. Saya ingin tahu apa pendapat Wakil Direktur Wang tentang saya, Si Chen menyipitkan matanya sedikit. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, saya lahir di keluarga praktisi pengobatan Tiongkok, mahir dalam resep pengobatan dan metode akupuntur, Jika tidak, saya tidak akan bisa duduk di posisi Wakil Direktur Departemen Pengobatan Tiongkok di rumah sakit militer. Wang Chao Kun hanya berdiri, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berkata dengan keras. Situasi Liu Yuan Bai, orang-orang kami di Departemen Pengobatan Tiongkok juga telah melihatnya, dan kami tidak dapat menemukan cara untuk menyembuhkannya, tetapi sekarang Anda mengatakan bahwa Anda menggunakan 10 jarum perak untuk menstabilkan kondisi, dan kemudian menggunakan sepasang obat rebusan untuk membangunkan pasien, ini hanyalah fantasi. Ketika kata-kata itu jatuh, beberapa suara persetujuan terdengar di ruang konferensi, dan orang-orang ini semua mengambil kesempatan untuk menepuk pantat kuda Wang Chao Kun, sehingga ada ruang untuk promosi. Mungkinkah Liu Yuan Bai belum sembuh? Mendengar kata-kata Wang Chao Kun yang bingung secara logis, si Chen merasa sedikit tidak bisa dijelaskan, yang terdengar seperti dukun yang tidak tahu apa-apa. Penyembuhan sudah sembuh, tapi tentu saja tidak disembuhkan olehmu, kamu kebetulan ditabrak olehmu, jika tidak, kamu tidak mungkin... Wang Chao Kun berpikir sejenak, dan kemudian dia memikirkan alasan yang hampir tidak bisa meyakinkan semua orang. Kalau begitu maksudmu tubuh Liu Yuan Bai tiba-tiba sembuh sendiri, dan kemudian ditabrak olehku, kan? Si Chen mencibir dan bertanya dengan ringan. Itu karena perawatan sebelumnya telah berhasil, dan itu menjadi lebih baik ketika Anda dirawat, jadi mereka akan salah mengira bahwa Liu Yuan Bai yang Anda rawat, wajah Wang Chao Kun berubah sejenak, dan dia terus memikirkan alasannya. Kalau begitu bolehkah saya bertanya kepada Direktur Zhao, apa tanda-tanda vital yang Anda uji sebelum saya tiba di Bangsal Perawatan Intensif? Si Chen tidak ingin berbicara dengan omong kosong semacam ini. Sejujurnya, saya tidak takut dengan lelucon dokter ilahi kecil dan wakil Presiden Lin. Rumah sakit militer kami tidak mungkin. Pada saat itu, kami memperkirakan Liu Yuan Bai hanya punya dua hingga tiga hari. Kalau tidak dia tidak akan meminta Anda untuk membantu. Memikirkan situasi cemas beberapa hari yang lalu, Zhao Zhi masih merasa sedikit cemas sekarang. Apakah kamu mendengarmu dengan jelas? Wakil Direktur Wang, Si Chen memandang Wang Chao Kun. Saya belum pernah melihat jarum dan resep yang begitu kuat dalam hidup saya. Anda mengatakannya dan biarkan saya mendengarnya. Saya akan menilai apakah itu palsu atau tidak. Terima kasih telah menonton!